Selanjutnya Ketua Umum DPN Peradi, Oto Hasibuan mengungkapkan, DPN Peradi sedang memperjuangkan peninjauan kembali para terbidana kasus Vina yang saat ini mendekam di dalam penjara. Selain itu, Oto juga memperingatkan para advokat untuk menjaga kode etik dan profesionalitas dalam menangani kasus kematian Vina dan Eki. Ini satu hal yang sedang diperjuangkan oleh Peradi. Peradi ini sekarang ini dalam proses untuk memeriksa bahwa terlepas mereka apa yang terjadi ini kami sedang berjuang untuk mengajukan PKK terhadap mereka. Kalau mereka kami temukan bersalah, ya tentunya kami minta keringanan dari hukuman. Tapi kalau kami temukan ternyata fakta-fakta ini tidak bersalah, kami akan menjaga mereka untuk membuat.